Beredar di media sosial, sebuah video yang menunjukkan sejumlah perempuan melakukan photoshoot beralaskan kain berwarna merah putih. Kini mereka membuat video klarifikasi dan meminta maaf atas perbuatannya. Video tersebut diunggah di akun media sosial TikTok at kai01. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, tampak 8 orang perempuan tengah merapikan kain merah putih yang berukuran besar yang tampak seperti bendera. Kain itu kemudian dijadikan alas untuk mereka berfoto. Setelah video itu menjadi viral, kini pemilik akun at kai01 membuat video klarifikasi sekaligus permintaan maaf. Dalam video tersebut, mereka menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan yang digunakan sebagai alas itu bukanlah bendera. Kain tersebut adalah kain berwarna merah putih yang terpisah. Selain itu, dalam akun itu juga mengunggah sebuah video yang menunjukkan kain yang digunakan untuk berfoto bukanlah berwarna putih. Melainkan berwarna krem, namun tampak seperti warna putih akibat filter yang digunakan. Pihak Tribunews.com sudah berusaha menghubungi pemilik akun. Namun hingga berita ini diturunkan masih belum mendapatkan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi disini kami ingin memperjelaskan tentang video kami yang lagi viral. Masalah benderanya itu, itu terjadi kesalahpahaman. Karena itu bukan bendera hanya saja kain dekor biasa yang biasa kami gunakan untuk foto-foto. Nah ini kainnya, ini warnanya krim sama marun. Cuma karena efek pencahayaan, kami fotonya di atap. Jadinya ini mungkin terlihat jadi warna merah seperti bendera. Dan ini jadi putih banget gitu, kayak putih. Tapi sumpah demi apapun, ini kain yang kami pakai saat foto. Karena ada yang DM juga bilang kalau kami, ini udah kami nampak ini, kain lain. Sumpah ini bukan kain lain, memang kain ini yang kami pakai. Dan kalau mau ngecek bisa langsung ke sini. Nggak ada bendera yang selebar itu kan. Ini memang kain ini yang kami pakai. So, jadi kami minta maaf atas kesalahpahaman ini. Dan kami juga ngaku salah. Kami salah karena mengupload video itu pada hari 17 Agustus. Dengan backzone kemerdekaan. Dan itu memang kesalahan kami yang sangat fatal. Dan mungkin juga kami nggak mikir sampai kasusnya akan seperti ini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon dipahami kesalahpahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!